Sebenarnya saya tidak menyangka bisa mendapatkan skor trottling di atas 200k. Ini adalah skor trottling tertinggi yang pernah didapatkan. Mulai dari saya memasang modul magisk gaming, setting ini, setting itu, tapi tidak pernah mendapatkan hijau seperti ini. Saya bisa mendapatkan skor trottling tinggi hanya menggunakan loket saja. Agak aneh kan? Nah, sebelumnya saya pernah bahas tentang istilah loket ini untuk deteksi aplikasi yang crash atau sering mental. Dan semua user tahu kalau loket aktif bakalan mengambil 30% kinerja dari HP kita kan? Nah, bagaimana kalau loketnya itu dimatikan? Ya berarti kinerja yang diambil 30% itu bakalan dibalikin kan? Ya beda lagi kalau yang minjem duit. Nah, lo tenang aja, loket yang gue bahas sekarang itu bisa diterapin di semua HP Android. Nah, sekarang kita coba flashback lagi ke video 2 tahun lalu, pas Bang Ojan masih kurang waras. Gue pernah bahas tentang log buffer, bener kan? Nah, di video itu gue jelasin semakin kecil ukuran log buffer maka hasilnya bakalan semakin lancar. Nah, beberapa sepuh yang tinggal di hutan Amazon bilang kalau misalkan log buffer itu buat simpen data aplikasi background biar nggak re-log. pas aplikasi dibuka. Tapi kayaknya sih aplikasi biar nggak re-log lagi itu lebih nyambungnya sama fitur downcap activities sama background process. Kalau misalkan masalah data aplikasi disimpan, ya itu udah urusan cache ya, bukan urusan Pak RT. Nah, di sini gue bakalan tunjukin, kita buka aplikasi Stellan, kemudian gulir ke bawah, kita pilih sistem, kemudian kita pilih opsi pengembang. Nah, kita cari fitur log buffer. Nah, di sini ukurannya adalah off atau mati. Nah, sekarang kita buka aplikasi thermal throttling dan langsung aja kita tes. Dan di sini untuk hasilnya yaitu 199 dan mendekati angka 200. Waktu sebelumnya sih gue itu ngetes sekitar 220 sampai 225. Jadi di sini untuk angkanya itu hampir mendekati 200. Jadi berjalan di 190. Oke, sekarang kita tutup. Kemudian kita ubah log buffernya ke 1M. Oke, sudah berubah 1M. Sekarang kita coba lagi tes. Nah, di sini untuk angkanya turun ke 173, 176, dan seterusnya. Nah, jadi dari 190 turun ke 170. Jadi turunnya itu kurang lebih sekitar 20. Ya, sekitar 20-an ya, 20%. Nah, jadi untuk ukuran log buffer kalau misalkan kita naikin, ya jelas di sini benar-benar nurunin kinerja. Nah, ini kalau misalkan sama kita dinaikin 1M. Gimana kalau misalkan kita naikin ke 4M? Atau mungkin dinaikin lagi ke 6M? Atau dinaikin lagi ke 16M? Nah, buat mastiin ya kalau log buffer ini adalah loket Android. Di sini gue coba tes pakai software Android Studio. Nah, ini cara tesnya sama ya kayak di video gue tentang loket. Nah, kalau misalkan log buffer itu dinyalain atau di set ke ukuran tertentu. Maka loket itu bakalan jalan dan munculin output. Nah, tapi kalau log buffer itu gue matiin. Nah, loket yang ada di Android Studio itu berhenti. Nggak nampilin output apa-apa. Nah, jadi sekarang kalian tahu kan log buffer itu adalah data loket. Nah, sebenarnya sih kalau kalian ubah log buffer itu ke off ataupun dimatiin. Ya, bukan berarti loket juga dimatiin. Enggak, Jum. Loket di HP Android kalian itu masih tetap aktif tapi nggak berjalan. Ya, bukan berarti karena sidianya nolak Jum. Tapi ya karena memori buat nampungnya itu dimatiin. Emang kalau modenya diubah jadi off bakalan naikin kinerja emang? Ya, mau nggak dicoba aja Jum. Ya, logikanya nih kalau misalkan loket aktif dan ukuran memori di set ke ukuran tertentu. Contohnya ke 1M ataupun ke 4M atau ke 16M. Nah, loket ini bakalan aktif terus menerus selama 24 jam. Nah, meskipun HP kalian nggak dipakai dan didiemin gitu di anggurin atau dicuekin. Loket ini bakalan terus aja aktif. Nah, loket ini bakalan ngumpulin semua data-data yang berjalan di HP Android kalian, Jum. Trottling yang hancur, banyak yang merah-merahnya. Kadang hijau, kadang kuning, kadang merah, kadang hitam. Sering dialamin sama HP Samsung, kan? Nah, gue penasaran nih. Di sini gue pakai HP Bini. HP Bini kebetulan HP Samsung, kan? Nah, kita cek log buffernya. Oke, kelihatan kan? Jadi kenapa HP Samsung sering banget yang namanya terkena trottling dan pas dites menggunakan thermal trottling itu sering hancur. Karena log buffernya itu di set ke ukuran tinggi. Nah, di sini di set ke 4M. Pedang kan? Nah, mungkin bakalan ada pertanyaan dari pasukan cabul nih. Bang, emang log buffer dimatiin nggak bahaya kah? Nggak akan error kah ke HP kita? Nah, log buffer itu kan data loket ya. Kalau misalkan kita nggak ngerjain project seperti pengembangan aplikasi, ya loket ini sebenarnya nggak perlu-perlu banget. Terkecuali kalau misalkan kita lagi bikin aplikasi, dan kita nyari tahu error aplikasinya itu di bagian mana, terus di fragment mana, dan di kode mana. Jadi, data log buffer ini buat ngedeteksi error. Kalau misalkan kita nggak ngerjain apa-apa, dan kerjanya cuma rebahan dan main game doang, ya lebih bagusnya sih dimatiin aja. Soalnya kinerja lebih baik. Oke?